Pemirsa Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia siang. Ini setelah 11 hari buron, polisi akhirnya berhasil menangkap Indra Septiarman, tersangkap pembunuh dia Kurnia Sari, gadis penjual koregan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Laku ditangkap aparat saat bersembunyi di loteng sebuah rubah kosong, pemeriksa. Indra Septiarman tak berkutik saat polisi menemukan lokasi persembunyiannya di loteng sebuah rumah kosong di kawasan Padangkabal, Kecamatan Duo Kalisabale, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tersangkap pembunuh gadis penjual korengan Nia Kurnia Sari itu berhasil ditangkap setelah 11 hari diburu polisi. Sementara itu di dalam dan luar rumah lokasi persembunyian tersangka telah banyak warga yang berkumpul. Mereka geram dengan kejahatan keji yang dilakukan pelaku. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan Indra Septiarman adalah pelaku utama pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nia Kurnia Sari. Masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penyisiran dan ada satu rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu tersangka ada di dalamnya. Dan berkat dari masyarakat formasi kemudian kami langsung tim langsung datang dan tersangka berada di atap rumah. Jadi benar-benar tidak nampak kalau secara penglihatan biasa ataupun penyisiran biasa. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menggali motif tersangka membunuh korban. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak-pihak yang diduga membantu tersangka selama melarikan diri dari kejaran aparat. Dari Padang Pariyaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa setelah tersangka ini ditangkap informasi baru apa dari Polres Padang Pariyaman sudah ada rekan kami Andri Syaputra. Andri silahkan dengan laporan Anda. Ya, sini dapat saya laporkan bahwasannya jam 11 tadi Kapolda Timbar bersama jajaran melakukan press release bersama wartawan. Yang mana di press release tersebut ada beberapa ungkapan Kapolda mengenai kasus penggunuhan atau kasus penggunuhannya gadis penjual gorengan. Setelah tersangkapnya, tersangka, Indonesia S ini yang disebut Indra. Jadi ada beberapa yang disampaikan Kapolda Sumbar tadi mengenai memang si pelaku ini mempunyai niat membunuh si Kimia dengan cara mengejar tetangka dari TKP pertama, adanya perkelahian di sana. Terus penyeletan juga ada yang disampaikan oleh Kapolda tadi, ada penyeletan korban. Dan korban di perkosa ini dalam keadaan pinsan ataupun belum bisa dipastikan apakah ini keadaan sinia saat di perkosa sudah meninggal dunia. Apakah masih dalam keadaan pinsan. Tadi Kapolda mengatakan bahwasannya untuk hasil forensik selanjutnya itu akan disampaikan nanti dari pihak yang berwenang dari hasil tersebut. Sementara hasil forensiknya seperti itu. Dalam keadaan apakah si tersangka itu memperkosankan dalam keadaan meninggal dunia atau masih dalam keadaan hidup. Begitu Selly dan Ana. Andri, kami juga ingin tahu hubungan antara pelaku dan juga korban ini apakah memang saling mengendal satu sama lain? Dan motifnya apa melakukan pemerkosaan dan pembunuhan ini? Sejauh ini menurut penyampaian dari Kapolda Sumbar tadi memang ini hanya berupa kesempatan. Kesempatan dan timbulah niat di sana untuk melakukan pembunuhan dan pembunuhan tersebut. Hanya motifnya nafsu seperti itu Selly dan Ana. Oke, Andri tapi apakah Anda bisa menjelaskan kepada kami mungkin modus yang digunakan? Seperti informasi yang kami dapatkan bahwa ini tersangka ini beberapa kali membeli gorengan dari Nia. Apakah itu betul ataukah memang ini sudah dipendam sejak lama atau seperti apa Andri? Ya sebelum CSK ditemukan meninggal dunia atau dibunuh, itu sebelumnya yang terpengar tadi kronologinya memang sempat membeli gorengan gitu. Setelah membeli gorengan tersebut ke korban Nia itu kan pergi. Karena ada niat dari si pelaku tersebut makanya si korban disusul dan disitulah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Dari TKP pertama ditemukan gorengan hingga TKP kedua disusulnya bilbab dan TKP terakhir tempat Nia ditemukan tertubur. Di sana ada rencetan-rencetan peristiwanya. Dan dari TKP kedua penemuan bilbab itu sininya diseret sepanjang 300 meter kalau tidak salah disampaikan ke kodak tadi. Nah di peristiwa terjadinya pemerkosaan ataupun pembunuhan terjadi di kawasan perbukitan sebelum TKP penemuan korban Nia tersebut. Begitu. Andri kami juga ingin konfirmasi untuk lokasi atau TKP dari pelaku dan juga Nia bertemu ini apakah memang wilayah yang kosong kah? Tidak ada orang sehingga tidak terdengar suara-suara atau seperti apa bisa diinformasikan? Ya untuk jalur yang biasa dilewati Nia Timur adalah jalur yang biasa dia melewati jalur yang biasa dia berdagang atau berjualan gorengan. Jalur ini memang jalur jalan setapak yang mana di samping kiri maupun kanannya itu perkembunan-perkembunan warga. Tepatnya itu perkembunan turian. Jadi memang setiap harinya Nia melewati jalan setapak itu untuk pulang. Jadi dari jam 4 biasanya Nia sebelum maghrib sebelum sejam 7 itu sudah pulang. Namun pada saat peristiwa kejadian tersebut Nia dikatakan hilang itu hingga maghrib belum pulang. Jadi ya keluarga khawatir dan mencoba untuk mencari Nia dengan cara menghubungi sanak pemilihnya. Begitu. Oke. Teli dan anak. Artinya adakah informasi bahwa pelaku ini sempat mengintai Nia terlebih dahulu sebelum akhirnya menjalankan aksinya? Ya dari keterangan Kapolda tadi memang ini masih pengembangan dan masih dilakukan buka pengembangan bukti-bukti dan fakta-fakta lainnya. Memang ada unsur di sana pasal penggunaan berencana juga ada unsur penggunaan dan ada pasal pemerkosaan juga. Di sini juga ada pasal mengenai narkoba juga karena si TSK pada saat menemukan barang bukti juga ada barang bukti berupa bong dan alat isap yang telah dipakai pada saat itu. Jadi untuk keterangan lebih lanjutnya pihak dari kepolisian sendiri masih mengumpulkan fakta-fakta dan melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Dugaan-dugaan untuk mengenakan pasal yang apa nantinya pada tersangka itu masih dalam tindak penyidikan pihak penyidik Porda atau Kores Padang Periaman. Begitu. Oke. Andri tapi bisa Anda ceritakan atau informasikan kepada kami background dari pelaku ini sebenarnya seperti apa sih? Informasinya adalah tetangga atau desa seberang gitu-begitu. Bagaimana? Ya korban-korban sendiri itu berada di Nagari Gugok namanya. Sedangkan si tersangka ini berada di Nagari Kayu Tanam. Tepatnya itu di Korong Pasta Galombang. Ini memang desa tetangga dari tempat tinggalnya korban, TKP Pumunan ini memang desa tetangga. Dan si pelaku ini memang warga di warga desa Pasang Galombang atau Nagari Kayu Tanam ini gitu. Jadi untuk korban dengan tersangka ini memang tidak mengenal jauh. Tidak mengenal jauh. Hanya kenal wajah dan hanya kenal nama saja. Begitu. Tapi untuk mengenal lebih jauh apakah si tersangka ini merupakan isu-isu yang beredar merupakan mantan dari korban itu isunya tidak benar. Begitu. Andri, apakah kasus yang dilakukan kepada Nia Pejual Gorengan ini adalah kasus pertama kali yang dilakukan oleh pelaku? Ataupun ini pernah melakukan kasus serupa? Bagaimana informasinya? Ya, dari keterangan informasi dari warga maupun keterangan dari pihak Polres Padang Preman maupun Kapolda tadi. Bahwasannya memang si pelaku ini pernah melakukan tindak kriminal gitu. Pada 2013 pelaku ini pernah terlibat kasus pencabulan. Dan si pelaku ini masih di bawah umur gitu. Dan juga di tahun 2016 pelaku ini juga terlibat kasus narkoba. Jadi memang si pelaku ini sudah dua kali terlibat kasus kriminal ya dari keterangan Polres Padang Preman tadi. Baik. Itu Seli dan Anak. Terima kasih laporan langsung Andri Syahputra dari Polres Padang Preman. Kami harapkan informasi terbaru berikut dengan berapa hukuman yang kemudian dijatuhkan kepada pelaku IAS ini. Terima kasih. Selamat siang.